Indonesia, terlahir sebagai negara kepulauan dengan garis pantai panjang membentang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat, garis pantai Indonesia merupakan yang terpanjang keempat di dunia. Pantai yang panjang dengan iklim tropis membentuk ekosistem baru, yaitu zona vegetasi mangrove atau disebut juga tumbuhan bakal. Dan hutan mangrove Indonesia merupakan yang terluas di dunia. Salah satunya berada di Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menyulap hutan mangrove menjadi alternatif wisata baru atau ekowisata hutan bakal. Tidak hanya rekreasi, tapi juga edukasi. Dermaga bosom Wonarejo di pesisir pantai timur Surabaya menjadi tujuan kami. Kami menumpang kapal motor nelayan dengan ongkos 30 ribu rupiah per orang. Mata kami pun dimanjakan, muara yang langsung berhadapan dengan laut lepas. Terik matahari yang membakar kulit terbayar dengan indahnya pesona hutan mangrove. Perjalanannya cukup jauh pemirsa, butuh waktu hampir setengah jam untuk sampai ke dermaga ekowisata mangrove ini. Ternyata tak hanya kami yang menikmati keindahan alam ini, banyaknya ikan yang hidup di ekosistem ini juga menarik para pemancing amatir untuk mencoba peruntungan mereka. Mas, sering menceng di sini mas? Ya, sering juga. Sudah dapat banyak kok? Belum, belum dapat. Belum. Mas, saya mau tanya, kalau di sini itu sering nggak sih orang datang untuk wisata mangrove? Kalau hari libur sama tanggal merah itu yang sering. Kalau hari biasa gini jarang. Bisa kalau hari libur bisa sampai berapa banyak orang datang? Ratusan. Ratusan? Iya. Itu cukup populer juga ya mas wisata mangrove ini? Iya. Ya, makasih ya mas, dilanjut lagi. Iya, sama-sama. Memang tidak banyak kawasan di Indonesia yang menyuguhkan ekowisata mangrove seperti ini. Surabaya telah menggagasnya sejak tahun 2009 silam. Trek panjang dari anyaman bambu atau biasa disebut gedek mengantar kami menembus rimbunnya hutan bakal. Saat lelah menerah, telah ada gasebu bambu tempat untuk beristirahat. Namun sayang, beberapa bagian hutan mulai rusak. Ya, pemirsa di kanan kiri saya ini ada banyak sekali pohon mangrove yang tumbang. Selain saya melihat ada banyak sekali tumbuhan sampah. Nah, kalau diperhatikan dari pohon-pohon mangrove yang tumbang ini memang rata-rata mereka terangkat sampai ke akar-akarnya. Saya tidak tahu kenapa. Apakah memang karena penyebabnya gelombang air laut yang begitu kuat menghantam sehingga terjadi abrasi dan pohon-pohon ini tumbang. Membludaknya animo wisatawan bisa jadi ikut merusak ekosistem mangrove. Gelombang arus dari perahu-perahu wisatawan menghempas tumbuhan mangrove. Lambat laun, tanaman-tanaman ini akan tumbang. Misalnya, kalau satu orang sudah tahu, terkenal, otomatis akan lebih banyak orang yang datang. Satu sisi memang orang akan belajar tentang mangrove. Yang kedua, otomatis kalau orang itu banyak yang datang, otomatis juga akan terjadi sedikit dampak ekosistem. Bakau selayaknya menjadi berikada penahan terjangan ombak. Mereka juga menyambungkan antara ekosistem darat dan laut. Rusaknya hutan bakau berarti merusak lingkungan yang jauh lebih luas lagi. Hutan ini adalah rumah bagi spesies pesisir. Dulu, ada 170 jenis spesies burung di hutan mangrove Wonorejo. Namun kini, tersisa 70 sampai 80 spesies saja. Hanya dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Burung itu takut terhadap suara, terhadap warna, terhadap aroma dan sebagainya. Nah, kita harus mengikuti karakter si burung supaya tidak lari atau yang terbang pindah tempat. Jadi, bagaimana wisatanya penelitian itu yang datang sedikit. Terus, tidak pakai baju yang warna-warna, bajunya warna netral, tidak pakai parfum apapun. Harusnya begitu. Hutan mangrove adalah sepertiga paru-paru dunia. Berkurangnya hutan mangrove berarti berkurang pula penyerapan karbon dioksida di udara. Maka selayaknya, perlu dipikirkan alternatif berwisata yang arif sambil menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai niat menikmati keindahan alam justru merusak alam itu sendiri. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.